Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan kita masih tentang bab salat kita bu salat Dimana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hukum salat Dan hukum orang yang meninggalkan salat Serta apa konsekuensi yang diterima bagi orang yang meninggalkan salat Serta telah kita sebutkan juga uzur-uzur yang menjadikan seorang terlambat mengerjakan salat dari waktunya itu tidak dihukumi berdosa Ada pun selain dari orang yang memiliki uzur-uzur tersebut Ini seperti orang yang tidur atau dia kelupaan atau dia dengan tujuan menjama Ini uzur-uzur yang membolehkan seorang boleh untuk salat lewat dari waktunya Ada pun selain dari itu maka seorang tidak boleh mengerjakan salat lewat dari waktunya Dalam artian kalau dia mengerjakan salat di akhir waktunya salat Meskipun takbiratul ikhramnya berada dalam waktunya salat Namun ketika dia mengerjakannya di waktu yang tidak mencukupi untuk menyempurnakan salatnya Maka para Allah menyebutkan dia berdosa Maka pada pertemuan pada malam hari ini kita akan membahas bab yang berikutnya Yaitu bab tentang al-mawakid Bab tentang waktu-waktu salat Kita telah ketahui berarti seorang wajib salat pada waktunya Karena salat ini merupakan ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan padanya ada waktu-waktu tertentu Dimana seorang tidak boleh mengerjakan salat sebelum masuk waktunya Dan juga setelah lewat dari waktunya Merjakan salat pada waktunya termasuk salah satu di antara syarat sahnya salat Dan kita ketahui bahasanya Salat itu ada syarat-syaratnya Ada rukun-rukunnya Ada sunnah-sunnahnya Ini yang perlu kita ketahui Ini kita harus tahu Salat itu tidak Serta-merta hukumnya semuanya sama Tidak Tapi ada yang dihukumi sebagai sebuah syarat Ada yang dihukumi sebagai sebuah rukun Ada yang dihukumi sebagai sebuah sunnah-sunnahnya Yang nanti insya Allah akan kita kenal satu per satu dari hal itu Di antara syarat sahnya salat Di antara sekian syarat sahnya salat adalah Dia mengerjakan salat Dalam keadaan dia tahu bahwasanya salat itu dilakukan pada waktunya Kalau dia ragu Bahkan kalau dia ragu sudah masuk waktunya atau belum Maka hukum masalahnya dia belum boleh mengerjakan salatnya Bahkan kalau dia ragu Ini takbiratul ikhramnya sudah masuk waktu salat atau belum Maka salatnya diulang Karena berarti dia belum yakin Bahwasanya dia mengerjakan salat pada waktunya Dia harus benar-benar yakin Maka kita perlu mengetahui Apa saja kah Waktu-waktu salat tersebut Maka beliau sebutkan disini Babul mawakid Bab tentang waktu-waktu salat Beliau katakan Al-maktubatu khamsun Al-maktubat Salat-salat yang wajib Maksud al-maktubat disini adalah Salat-salat fardu'ain Yaitu Salat yang kita kerjakan Pada setiap harinya Lima kali Al-maktubat khamsun Kita berbicara ada lima Yang fardu'ain Ada lima Apakah jumat termasuk terhitung di dalamnya? Bisa kita katakan Ibarah ini Masuk juga penyebutan jumat Karena jumat bisa disebut sebagai Waktu dimana disitu mengerjakan Salat luhur pada hari Jumat Oleh karena itu Beliau tidak Menambahkan kata Al-maktubatu khamsun wa jumatun Tidak Cukup Al-maktubat khamsun Para ulama ketika mereka Menulis Atau memberikan sebuah karya tulis Ibarah-ibarah ungkapan pun Mereka pilih Tidak sembarang ungkapan Ada makna dari Ungkapan-ungkapan tersebut Apalagi kitab-kitab yang Mukhtasarat seperti ini Yang ringkas Singkat Tentu harus memilih Kata-kata yang tepat Karena Kalau tidak tepat Nanti Malah Ada hal-hal yang tertinggal Tidak tersampaikan Maka harus dipilihkan Kata yang cukup Menyampaikan suatu Ungkapan Mencapuk hal-hal yang Disitu Beberapa Hal-hal yang lainnya Itu sifat dari Kitab-kitab yang Mukhtasarat Yaitu apa disebut Kitab Mukhtasar itu Kitab Mukhtasar Kitab yang Sedikit Lafatnya Tapi Luas Atau banyak Maknanya Beliau katakan Al-Maktubatu Khamsun Salat yang Wajib Ada lima Itu hal yang Dikitai oleh Banyakan kaum muslim ini Hampir Bisa dikatakan Semua kaum muslim Mengetahui Salat wajib ada lima Yang perlu kita Ketahui Waktu-waktunya Maka beliau katakan Yang pertama adalah Az-Zuhru Yang pertama adalah Salat Zuhru Beliau akan menyebutkan Penyebutan pertama kali Tentang Salat Zuhru Wa awal Waktiha Awal Waktu Salat Zuhru Ini Ida Zalat Syamsu Apabila Matahari Telah Tergelincir Salat Zuhru Awal Waktunya Ida Zalat Syamsu Wa Akhiruhu Masiru Zilli Syai'in Mithlahu Siwa Zilli Zawal Akhir Waktu Salat Zuhru Adalah Tadkala Bayangan Suatu Benda Kalau kita Meletakkan Benda Di tanah Yang rata Sinar Matahari Apabila Kita Dapati Bayangannya Semisal Dengan Tinggi Benda Tersebut Ditambah Dengan Ukuran Bayangan Pada Saat Dia Tidak Bergerak Karena Kita Tau Matahari Bergerak Dari Timur Ke Barat Ketika Dia Berada Dari Tengah Maka Bayangan Itu Tidak Akan Bertambah Berkurang Tidak Akan Bertambah Bertinggi Tapi Tetap Biasanya Tetap Ada Bayangan Bukan Hilang Sama Sekali Bayangan Bendanya Tidak Ada Bayangannya Tapi Dengan Panjang Yang Sudah Pada Poesie Yang Tidak Akan Berkurang Lagi Nah Itu Kalau kita Pengen Ngetahui Waktunya Dicek Itu Kira-kira Berapa Centi Ditambah Tinggi Bayangan Tinggi Bendanya Tadi Misalkan Tinggi Bendanya 30 Centi Tadi Bayangan Itu Ada 5 Centi Berarti Kalau Bayangannya Sudah 35 Centi Sudah Habis Waktu Salat Zuhur Jadi Tingginya Bayangan Saat Bayangan Bendanya Sudah Tidak Mulai Memendek Lagi Itu pun Termasuk Dihitung Nanti Dalam Penghitungan Akhir Waktu Salat Zuhur Maka Beliau Katakan Ketika Bayangan Bendanya Sudah Semisal Ditambah Tanpa Menghitung Bayangan Ketika Dia Apa Posisinya Sudah Di Tengah Tengah Atau Tidak Mulai Memendek Cara Menghitungnya Cara Mengetahuinya Tadi Yaitu Dengan Cara Kalau Kita Letakkan Benda Di Tanah Yang Rata Kemudian Kita Cek Kapan Matahari Sudah Mulai Di Istiwa Di Tengah Tengah Sudah Mulai Di posisi Tengah Tengah Dan Akan Bergerak Ke Arah Barat Itu Kapan Kita Lihat Dari Bayangan Benda Cek Kalau Bayangan Benda Masih Terus Memendek Berarti Belum Tapi Sudah Mulai Diam Bergeraknya Sudah Tidak Memendek Tapi Mulai Manjang Berarti Sudah Masuk Waktu Sholat Zuhur Berarti Sudah Zawal Matahari Sudah Tergelincir Dari Tengah Sudah Berarah Lagi Ke arah Sebaliknya Dari Tempat Dia Terpi Itu Waktu Sholat Zuhur Awal Waktunya Sejak Zawal Disilahkan Para ulama Zawal Zawal Tergelincir Matahari Akhirnya Adalah Ketika Bayangan Semisal Dengan Tinggi Bendanya Tanpa Menghitung Tinggi Bayangan Saat Di posisi Matahari Di tengah Tengah Karena Masa di tengah Tengah Bukan berarti Bayangannya Hilang Tidak Akan ada Bayangan Tetap Tapi Tinggi Itu Tidak Dihitung Seperti Tadi Kita Contohkan Ini Waktu Sholat Zuhur Dari Waktu Sholat Zuhur Tersebut Para Ulama Menyebutkan Waktu Sholat Tersebut Waktu Sholat Zuhur Tadi Yang Kita Sebutkan Zawal Hingga Panjang Matahari Semisal Dibagi Menjadi Lima Waktu Dari Waktu Sholat Zuhur Ada Pembagian Lagi Lima Waktu Pada Sholat Zuhur Tata Waktunya Dari Zawal Lushans Sampai Sampai Panjang Benda Semisal Dengan Benda Tersebut Dari Dari Waktu Sholat Zuhur Tersebut Sebutkan Para Ulama Terbagi Menjadi Lima Jadi Ini Waktu Secara Kuli Waktu Luas Boleh Seorang Mengerjakan Dari Awal Hingga Akhir Tapi Dilihat Dari Segi Keutamaan Maka Para Ulama Membaginya Menjadi Lima Yang Pertama Disebut Waktu Fadilah Waktu Yang Fadilah Yang Kedua Disebut Sebagai Waktul Jawaz Bila Karaha Yang Ketiga Disebut Sebagai Waktu Al-Hurma Yang Kepada Disebut Waktul Uzur Kelima Sebagai Waktul Darurah Baru Dengar Kalau Waktu Salat Dihur Dibagi Lima Waktu Salat Dihur Ini Dibagi Lima Nanti Waktu Salat Asr Dibagi Tujuh Dan Setiap Waktu Salat Ada Bagian Apa Itu Waktu Fadilah Waktu Fadilah Adalah Awal Wakt Salat Di Awal Waktu Yang Dimana Seorang Mengerjakannya Dia Mendapatkan Salat Keutaran Amalan Yaitu Amalan Sifat Rasulullah Ahab Al-A'amali Illallah Kalau Rasulullah Ditanya Ayul Amali Ahab Illallah Bukan Assalat Al-A'wal Di Awali Waktinya Salat Di Awal Waktunya Itu Namanya Waktu Fadilah Maka Yang Dikatakan Waktu Fadilah Karena Dia Memiliki Keutamaan Lebih Dibandingkan Waktu Salat Yang Lain Yang Kedua Adalah Waktul Jawas Waktul Jawas Atau Disilahkan Waktul Ikhtiar Ikhtiar Pilihan Jawas Boleh Apa Apa Itu Maksudnya Waktul Jawas Waktu Dimana Rasulullah S.A.W. Ketika Ijung Merjakan Salat Bersama Malaikat Jibril Malaikat Jibril Salat Sama Nabi S.A.W. Yang Pertama Di Awal Waktunya Yang Kedua Di Waktu Ikhtiar Di Akhir Waktu Ikhtiar Tersebut Yaitu Disilahkan Juga Sebagai Waktu Jawas Kapan Disebut Waktu Jawas Waktu Jawas Waktu Ikhtiar Sejak Awalnya Masuk Waktu Berarti Termasuk Di Waktul Fadillah Tapi Masih Terus Lanjut Kalau Waktu Fadillah Itu Di Awal Awal Sekarang Jadi Pertanyaan Kapan Disebut Di Awal Waktu Berapa Menit Jadi Sejak Masuk Waktu Sholat Kapan Disebut Fadillah Kemudian Keluar Waktu Fadillah Masuk Waktu Jawas Atau Ikhtiar Waktu Fadillah Atau Afdul Nya Adalah Allah Tidak Ada Tahdit Tidak Ada Penentuan Waktu Yang Disebutkan Datang Penentuan Khusus Berapa Menit Sekian Lama Namun Para Ulama Memberikan Ketentuan Yaitu Apa Nanti Beliau Sebutkan Adalah Ketika Sejak Masuknya Waktu Orang Yang Akan Sholat Sudah Mulai Mengerjakan Hal Persiapan Sholat Mulai Dari Dia Membersihkan Najis Kemudian Toharahnya Kemudian Tutup Auratnya Ibaratnya Gambaran Ketika itu Dia tidak Memakai Dia terbuka Auratnya Kemudian Dia pakai Auratnya Berapa lama Itu Kemudian Sholat Sunnah Yang disyariatkan Sebelum Sholat Wajib Kalau itu Ada Ratibah Sunnah Ratibah Kobliah Baru Kemudian Langsung Mengerjakan Sholat Wajib Selesai Dira Sholat Wajib Dengan Ukuran Yang Misal Itu Waktu Fadilah Lebih Dari Itu Dia Masuknya Nanti Ke Ikhtiar Karena Lebih Utama Seorang Mengerjakan Sholat Lebih Segera Karena Allah S.A. Nyebutkan Bersegeralah Kepada Ampunan Dari Rab Kalian Jadi Bersegeralah Untuk Melakukan Amalan Amalan Yang Yang Akan Mendatangkan Ampunan Di Antaranya Adalah Ibadah Waktu Yang Panjang Yang Paling Utama Adalah Di Paling Awal Waktunya Sebisa Mungkin Diawalkan Tidak Diakhirkan Kecuali Ada Suatu Maslah Tertentu Yang Menjadikan Dia Harus Mengakhirkannya Ini Waktu Fadilah Kalau Waktu Ikhtiar Tadi Waktu Jawas Disebutkan Warah Ulama Adalah Mulai Dari Awal Waktu Sampai Batasan Waktu Dimana Ketika Itu Hanya Cukup Untuk Mengerjakan Sholat Seminimal Mungkin Atau Sholat Sepas Pas Pasnya Waktu Sholat Misalkan Kalau Orang Sholat Butuh Tiga Menit Berarti Tiga Menit Sebelum Berakhirnya Waktu Itu Batas Akhir Dari Waktu Ikhtiar Batas Waktu Dari Waktu Ikhtiar Kenapa Kok Seperti Itu Karena Kalau Dia Mengerjakan Lebih Mundur Lagi Nanti Sebagian Sholat Akan Berada Di Luar Waktu Sholat Dan Itu Berdosa Ketika Dia Mengakhirkan Sholat Sampai Dimana Tidak Mencukupi Semua Amalan Sholat Dia Pada Waktunya Kayaknya Di Waktunya Adalah Hingga Batasan Waktu Dimana Itu Sudah Paling Minimal Untuk Dia Mengerjakan Sholat Salam Langsung Luar Waktunya Itu Waktu Ikhtiar Yang ketiga Waktul Hurmah Waktul Hurmah Waktul Hurmah Waktu yang Haram Apa Maksudnya Waktu Haram Mengerjakan Sholat Ini kan Waktu Sholat Kok Haram Maksud Maksudnya Ketika Dia Menunda Sholat Hingga Sampai Waktu Dimana Tidak Mencukupi Dia Untuk Menyelesaikan Sholat Sebelum Keluar Waktu Sholat Disebut Hurmah Karena Dia Berdosa Misalkan Kalau Dia Sholat Seminimal Mungkin Dia Cukupnya 3 Menit Ternyata 2 Menit Sebelum Berakhir Waktu Dia Baru Mulai Sholat Maka Dia Sholat Pada Waktu Hurmah Pada Waktu Yang Haram Karena Nanti Sebagian Sholat Akan Berada Di Luar Waktunya Kemudian Yang Keempat Adalah Waktu Uzur Waktu Uzur Bagi Sholat Zuhur Waktu Uzur Adalah Waktu Sholat Asar Disebut Waktu Uzur Adalah Waktu Sholat Asar Waktu Sholat Asar Adalah Waktu Untuk Sholat Zuhur Tapi Dia Waktu Apa Waktu Uzur Maksudnya Apa Hanya Orang Yang Punya Uzur Yang Boleh Untuk Sholat Di Waktu Tersebut Yaitu Siapa Musafir Yang Menjama Takkhir Dia Punya Uzur Dibolehkan Dia Menjama Takkhir Makanya Dia Mengerjakan Sholat Zuhur Di Waktu Asar Itu Dinamakan Waktul Uzur Dan Yang Kelima Disebut Sebagai Waktu Darurah Waktu Darurah Waktu Darurat Kok Disebut Darurat Waktu Darurat Adalah Di Akhir Akhir Waktu Sholat Yang Dimana Waktu Itu Waktu Sholat Tersebut Hanya Cukup Untuk Takbir Atul Ikhram Berarti Tadi Masuk Dalam Waktu Hurma Waktu Hurma Kan Bukan Takbir Atul Ikhram Hanya Saja Dia Sebut Waktu Darurat Karena Orang Yang Sholat Di Waktu Ini Kalau Dia Adalah Orang Yang Memang Tidak Mungkin Sholat Kecuali Di Waktu Tersebut Sholat Tetap Tidak Dikatakan Dia Berdosa Contohnya Siapa Wanita Haid Baru Suci Beberapa Saat Sebelum Keluar Waktu Sholat Sebelum Habis Waktu Sholat Dia Suci Atau Orang Pingsan Baru Sadar Atau Anak Kecil Baru Balik Cuman Tersisa Waktu Cuman Buat Takbir Atul Ikhram Maka Waktu Tersebut Meskipun Cuman Takbir Atul Ikhram Itu Disebut Waktu Sholat Duhur Bagi Dia Dia Punya Kewajiban Sholat Yaitu Dengan Mengkodoknya Tentunya Atau Kalau Dia Langsung Takbir Atul Ikhram Maka Dengan Ada Seperti Dia Pingsan Kemudian Baru Sadar Berkati Akhir Waktu Langsung Dia Bersiapan Baharah Langsung Takbir Atul Ikhram Sholatnya Disebut Ada Kalau Masih Pada Waktunya Kalau Sudah Keluar Waktu Disitilahkan Kodok Tapi Dia Tidak Berdosa Karena Memang Tidak Mungkin Sholat Di Awal Waktu Kan Dia Belum Wajib Sholat Karena Mungkin Dia Masih Kecil Atau Dia Masih Dalam Keadaan Haid Atau Nifas Atau Dia Dalam Keadaan Pingsan Di Pertemuan Sebelumnya Kita Sebutkan Di Antara Orang Yang Tidak Wajib Sholat Adalah Wanita Yang Sedang Tersebut Sholat Di Waktu Itu Makanya Disebut Waktu Darurah Ini Lima Waktu Pada Waktu Sholat Zuhur Yang Kedua Adalah Sholat Asar Wal Asru Wa Awaluhu Akhiru Zuhri Sekarang Waktu Sholat Asar Kapan Waktu Sholat Asar Masuknya Awal Waktunya Yaitu Akhir Dari Waktu Zuhur Lepas Dari Sholat Zuhur Langsung Masuk Kewaktu Sholat Asar Jadi Nyambung Zuhur Dengan Asar Bersambung Tidak Berjedah Habis Waktu Sholat Zuhur Itu Kapan Tadi Habis Waktu Sholat Zuhur Bayangan Semisal Dengan Bendanya Langsung Masuk Waktu Sholat Asar Itu Awal Waktu Maka Beliau Katakan Awal Awal Akhir Zuhri Waktu terakhir Dari Waktu Sholat Asar Adalah Gurub Al-Gurub Terbenamnya Matahari Yaitu Lingkaran Matahari Sudah Tidak Terlihat Sudah Terbenam Semua Itu Namanya Al-Gurub Dan itu Adalah Akhir Dari Waktu Sholat Asar Waktu Sholat Asar Terlebih Beliau Katakan Lakin Ida Sar Zillu Shai'i Mithlayhi Khoraja Waktul Ikhtiar Wabakiyar Jawas Waktu Sholat Asar Tadi Berakhir Waktu Duhur Sampai Terbenam Matahari Tapi Kata Beliau Kalau Bayangan Sudah Dua Kali Lipat Dari Panjang Bendanya Itu Sudah Lewat Dari Waktu Ikhtiar Masuknya Kewaktu Jawas Waktu Sholat Asar Juga Ada Pembagian Pembagian Sebanyak Tujuh Waktu Kalau Tadi Zuhur Silahkan Lima Waktunya Kalau Pada Waktu Sholat Asar Ada Tujuh Yang pertama Adalah Waktu Fadilah Disebut Waktu Fadilah Apa Itu Waktu Fadilah Sama Pada Salat Duhur Tadi Yaitu Paling Awal Awalnya Waktu Fadilah Disebut Fadilah Karena Orang Yang Mengerjakan Di Awal Waktu Tersebut Mendapatkan Keutaman Nabi Disebut Nabi S.A.W. Di antara Amal Yang Paling Dicintai Yang Yang Kedua Waktu Ikhtiar Waktu Ikhtiar Kalau Tadi Pada Juhur Waktu Ikhtiar Sama Seperti Waktu Jawas Kalau Pada Asar Beda Waktu Ikhtiar Sendiri Waktu Jawa Sendiri Apa Itu Waktu Ikhtiar Waktu Ikhtiar Sejak Masuknya Waktu Salat Asar Sampai Bayangan Dua Kali Lipat Kenapa Disebut Ikhtiar Karena Itulah Waktu Yang Dimana Dipilih oleh Maliki Jibril Untuk Salat Bersama Nabi Salam Ketika Menjelaskan Tentang Salat Kepada Beliau Tepkala Awal Diturunkannya Kewajiban Tentang Salat Maka Itulah Waktu Yang Ikhtiar Waktu Yang Dipilih Maka Masih Diperbolehkan Semua Ini Masih Boleh Waktu Ikhtiar Boleh Lepas Dari Waktu Ikhtiar Yaitu Ketika Bayangan Sudah Dua Kali Lipat Dari Tinggi Bendanya Kalau Kita Taruh Bayangan Maka Disebut Sebagai Waktu Jawas Bila Karohah Dalam Madhab Kalau Sudah Lebih Dari Waktu Ikhtiar Dia Masih Boleh Tidak Dihukumi Berdosa Terdapat Masalah Ini Termasuk Disebut Jawas Masih Boleh Tidak Berdosa Disebut Jawas Dan Tidak Ada Karohah Disitu Tidak Ada Kemakruhan Disitu Kapan Waktunya Yaitu Pada Waktu Tadi Lepas Dari Waktu Ikhtiar Sampai Pada Langit Itu Mulai Kelihatan Menguning Ilal Isfiror Ketika Sudah Terlihat Kuning Itu Namanya Waktu Jawas Bila Karohah Sudah Sampai Kelihatan Isfiror Menguning Maka Lanjut Lagi Ke Tahapan Waktu Yang Berikutnya Disebut Jawas Bikar Rahah Boleh Tapi Makruh Makruh Tapi Kapan Ini Kalau Kelihatan Langitnya Sudah Kalau yang Solat Jamah Di Masjid Biasanya Di Awal Waktu Tapi Yang Solat Di rumah Jangan Menunda Sampai Akhir Akhir Waktu Karohah Utamanya Di Awal Waktu Seperti Perempuan Misalkan Solat Di rumah Jangan Ditunda Sampai Akhir Sampai Kapan Ini Karohah Disebut Karohah Sampai Waktu Dimana Itu Sudah Minim Sekali Untuk Mengerjakan Solat Jadi Kalau Seandainya Dia Solat Salam Sudah Terbenam Matahari Kira-kira Mungkin Kalau Dia Solat Tiga Menit Tadi Berarti Tiga Menit Sebelum Terbenam Matahari Terbenam Itu Maksudnya Sampai Terbenam Yang Kelima Adalah Waktul Hurmah Waktul Hurmah Haram Kapan Itu Yaitu Tadi Sama Seperti Zuhur Dimana Sudah Tidak Cukup Untuk Mengerjakan Solat Sampai Selesai Di Dalam Waktu Asar Sebagiannya Sudah Pasti Di Waktu Maghrib Itu Hurmah Dia Dikatakan Berdosa Di Solat Memang Waktunya Muassa Panjang Tapi Ada Kalanya Orang Dia Dihukum Berdosa Meskipun Solat Pada Waktunya Ketika Diakhirkan Sampai Dimana Tidak Cukup Untuk Mengerjakan Solat Secara Sempurna Di Waktu Solat Asar Yang Yang Enam Disebut Sebagai Waktul Uzur Waktul Uzur Waktu Uzur Yaitu Kapan Kira-kira Waktu Uzur Dikata Dari Namanya Saya Sudah Ketauan Untuk Orang Yang Punya Uzur Siapa Orang Punya Uzur Salat Asar Berarti Apa Waktunya Boleh Dijamak Salat Asar Dengan Maghrib Dijamak Dengan Apa Luhur Berarti Apa Waktu Uzur Boleh Kalau Saphir Kalau ada Uzur Seperti Dia Sudah Safar Dijamak Dim Atau Hujan Kan Nanti Ada Bada Disebut Solat Di Waktunya Iya Di Itu Waktu Darurat Waktu Darurat Hanya Bagi Orang Yang Punya Keadaan Darurat Apa Maksudnya Keadaan Darurat Disitu Baru Hilang Maniknya Penghalang Sahnya Salat Dia Baru Hilang Di Akhir Akhir Waktu Seperti Tadi Wanita Baru Selesai Haid Di Akhir Akhir Waktu Dimana Cuman Cukup Buat Takbiratul Ikhram Cuman Cukup Untuk Takbiratul Ikhram Maka Dia Tetap Wajib Mengerjakan Salat Asal Tersebut Ini Pembagian Waktu Salat Asal Yang ketiga Adalah Maghrib Waktu Salat Maghrib Wa Awaluhu Yang pertama Awal Waktu Salat Maghrib Adalah Takamulul Gurub Takkala Matahari Telah Setenggelam Sempurna Yaitu Lingkarannya Sudah Tidak Terlihat Bagi Orang Yang mungkin Dia Terhalang Gunung Maka Para Allah Menyebutkan Cara mengetah Waktu Salat Maghrib Adalah Ketika Sudah Apa Cahaya Cahaya Di Gunung Tersebut Dari Kepala Kepala Gunung Tersebut Sudah Mulai Hilang Itu Sudah Kelihatan Oh ini Sudah Mulai Menggelap Sudah Mulai Ke arah Gelap Karena Kan Belum Tenggelam Sebenarnya Cuman Ketutup Gunung Nah Gimana Caranya Itu Sudah Tenggelam Kita Gak Bisa Mastikan Muterin Gunung Gak Gak Bisa Susah Keburu Datang Waktu Salat Isya Caranya Dilihat Kalau Di Puncak Gunung Sudah Kelihatan Cahayanya Sudah Hilang Sudah Mulai Menggelap Sudah Masuk Salat Maghrib Nah Itu Awal Waktunya Dalam Madhab Dalam Madhab Imam Shafi'i Terdapat Khilaf Dalam Madhab Tentang Waktu Salat Maghrib Kau Jadid Imam Shafi'i Rahimahullah Pendapat Imam Shafi'i Yang Terbaru Disebut Al-Jadid Dalam Kau Jadid Waktu Salat Maghrib Itu Sangat Singkat Kenapa Kau sangat singkat Berdahlah Dengan Hadis Tentang Sholat Nabi Islam Bersama Malaikat Jibril Di waktu Selain Sholat Maghrib Sholat Dua Waktu Yang Berbeda Di Waktu Ikhtiar Awal Waktu Ikhtiar Akhir Waktu Ikhtiar Tapi Pada Sholat Maghrib Cuman Di Satu Waktu Itu Maka Apakah Itu Berarti Gak Boleh Sholat Lebih Dari Waktu Tersebut Waktu Maghrib Pendek Makanya Kebanyakan Seringnya Rasulullah Membaca Surat Yang Pendek Karena Malaikat Jibril Ketika Sholat Di Awal Waktu Tidak Di Waktu Yang Lain Di Hari Kedua Sholat Di Waktu Yang Sama Beda Di Sholat Duhur Asar Malaikat Jibril Sholat Di Waktu Yang Berbeda Di Waktu Ikhtiar Apapada Sholat Maghrib Di Waktu Yang Sama Maka Dalam Madhab Waktu Sholat Cuman Sebatas Sejak Masuknya Waktu Kemudian Dihitung Kira-kira Cukup Buat Orang Wudu Tutup Aurat Ada Adhan Ada Ikhomah Kemudian Sholat Lima Rokaat Atau Yang Lebih Tepat Ini Tujuh Rokaat Dapat Sebagian Menyebutkan Lima Sebagian Menyebutkan Tujuh Namun Yang Lebih Tepat Disebutkan Disini Tujuh Tujuh Rokaat Tujuh Rokaat Dua Rokaat Sebelum Maghribnya Sholat Maghribnya Tiga Dan Dua Rokaat Badiahnya Kira-kira Berapa Menit Orang Masuk Waktu Maghrib Terbenam Matahari Dia Belum Gambarannya Dia Belum Berwudu Belum Pakai Pakaian Yang menutup Auratnya Kira-kira Dia Tutup Dulu Auratnya Kemudian Pergi Berwudu Kemudian Kalau ada Najis Dia Hilangkan Dulu Najis Kemudian Dia Adan Dia Iqomat Salat Dua Rokaat Langsung Salat Maghrib Kemudian Setelah Itu Langsung Dua Rokaat Setelah Zikir Sesaat Singkat Waktunya Singkat Waktunya Mungkin Kalau diperkirakan Tidak Lebih dari Sengaja Mungkin Kenapa Kalau mungkin Karena Kita tidak Mengamalkannya Kalau kita Mengamalkannya Mungkin Buru-buru Salat Maghrib Namun Kauhul Shafi'i Adalah Waktu Salat Maghrib Adalah Sampai Masuknya Waktu Salat Isha Dan Biasanya Kauhul Qodim Ini Diralat Dengan Kauhul Yang Cidik Nah Kira-kira Yang Utamat Dalam Mazhab Yang mana Al-Imam An-Nawwi Rahimahullah Beliau Nyebutkan Bahwasanya Yang Utamat Adalah Yang Kauhul Qodim Disini Diantara Permasalahan Dimana Di dalam Mazhab Yang Difatu Adalah Adalah Kauhul Qodim Padahal Ada Kauhul Jadid Yang Menyelisihinya Jadi Dalam Mazhab Shafi'i Itu Ada Pendapat Lama Kemudian Ada Pendapat Yang Baru Shafi'i Meralat Pendapat Apalagi Kita Yang Banyak Salahnya Berpendapat Harus Mau Meralat Kalau Kita Salah Katanya Yang Apa Yang Jadi Fatwakan Yang Tamat Sebenarnya Diistilahkan Yang Muqtamat Atau Yang Difatwakan Madhab Adalah Itu Sampai Pada Waktu Salat Isya Waktu Salat Isya Kenapa Karena Ada Dalil Yang Imam Shafi'i Sendiri Menyatakan Dalilnya Sahih Dalam Hal Tersebut Dan Imam Shafi'i Pernah Berusaha Pada Kita Bahwasanya Madhab Beliau Adalah Iktiba Al-Hadis Makanya Dikebutkan Di Kitab Bushral Karim Disini Bahwasanya Indah Shafi'i Disebutkan Disini Bahwasanya Waktu Pada Salat Maghrib Waktu Pada Salat Maghrib Menurut Pendapat Yang Jadi Adalah Seperti Yang Disebutkan Dalam Kitab Ini Yaitu Tadi Ada Pun Yang Yang Lebih Empat Adalah Kaur Kodim Yaitu Sampai Masuknya Waktu Salat Isya Ada Pembagiannya Tidak Pada Waktu Salat Maghrib Ada Sama Sama Seperti Yang Sebelumnya Ada Pembagiannya Yaitu Dibagi menjadi Tujuh Sama Seperti Pembagian Pada Salat Asar Yaitu Ada Waktu Fadilah Itu Di awal Waktu Waktu Fadilah Waktu Ikhtiar Sekaligus Waktu Fadilah Itu Waktu Ikhtiar Berarti Sama Antara Fadilah Dan Ikhtiar Waktunya Sama Kemudian Waktu Jawaz Bila Karah Kemudian Waktu Karah Kemudian Waktu Hormah Kemudian Ada Waktu Uzur Waktu Uzur Kapan Kira-kira Salat Maghrib Bisa Dijama Dengan Apa Isya Berarti Waktu Uzur Waktu Salat Isya Waktu Darurah Berarti Tadi Di Akhir Waktu Hanya Cukup Untuk Takbir Bagi Orang Orang Yang Baru Hilang Mani Salat Penghalang Salat Di Akhir Waktu Salat Itu Waktu Salat Maghrib Dan Beliau Katakan Ini Menurut Pendapat Qawul Jadid Yaitu Waktunya Sesingkat Tadi Kalau Dia Akhirkan Memulai Salat Maghrib Sampai Waktu Yang Tadi Kita Sebutkan Sampai Wudu Adan Iqomah Kemudian Salat Lima Rokat Maka Dia Bermaksiat Maka Dia Berdosa Menurut Pendapat Yang Jadid Kalau Dia Tunda Maghrib Dilamakan Maghrib Tidak Hanya Sekedar Mencukupi Waktu Tadi Yang Kita Sebutkan Ketentuannya Maka Dia Berdosa Menurut Kauul Menurut Pendapat Yang Jadid Dan Salat Dihitung Kodo Salat Di Luar Waktu Namun Seperti yang tadi Tersebutkan Yang Mu'tamat Yang Difatwakan Karena Dalam Madhab Itu Ada Pendapat Pendapat Dimana Ketika Jadi Khilaf Tentunya Butuh Ditarjih Dipilih Dipilih Para Ulama Madhab Mana Yang Difatwakan Mana Yang Dijadikan Fatwa Dinisbatkan Itu Adalah Madhab Maka Yang Utamat Adalah Waktunya Sampai Pada Hilangnya Syafaqul Ahmar Apa Mega Merah Itu Yang Terpat Allah Ta'ala Kemudian Salat Yang Kepat Salat Isya Salat Isya Awaluhu Ghaibu Batu Syafaqil Ahmar Yaitu Kalau Sudah Hilang Syafaq Ahmarnya Warna Kemerahan Di Langit Itu Sudah Hilang Sudah Mulai Gelap Sudah Tidak Ada Lagi Kelihatan Merah Dalam Kondisi Tentunya Bukan Mendung Yang Cerah Maka Berarti Sudah Masuk Waktu Salat Isya Hanya Saja Lebih Disukai Untuk Mengakhirkan Sedikit Sampai Benar Benar Hilang Tidak Ada Cahaya Putih Tidak Ada Putih Benar Benar Gelap Sudah 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 Kalau Gitu Mungkin Azad Khilaf Ditaakhir Atau Di Awal Dalam Madhab Di Awal Kita Lanjutkan Sampai Setengah Delapan Waktu Salat Isya Adalah Di Awal Waktunya Hilang Cahaya Merah Di Langit Akhir Dari Waktu Salat Isya Adalah Dalam Madhab Akhir Dari Waktu Salat Isya Adalah Terbitnya Fajar Sadik Yaitu Masuknya Waktu Salat Subuh Dalam Artian Seorang Salat Isya Boleh Tidak Kalau Dia Mendekati Waktu Salat Subuh Boleh Tidak Berdosa Selama Tidak Sampai Pada Waktu Yang Tidak Cukup Untuk Mengerjakan Salat Isya Hanya Hanya Saja Waktu Salat Isya Sebagaimana Pada Salat Salat Yang Lain Juga Dibagi Menjadi Tujuh Waktu Yang Tadi Kita Sebutkan Ada Tujuh Waktu Yang Pertama Waktu Fadilah Waktu Fadilah Dalam Adalah Di Awal Waktu Di Awal Waktu Karena Berpegang Pada Keumuman Perintah Allah Untuk Mensegerakan Amal Ibadah Dan Juga Berdiri Dengan Perbuatan Nabi Salah Menyidaukan Terus Menerus Bersama Para Sahabatnya Meskipun Ketika Itu Beliau Nyatakan Karena Khawatir Memberatkan Umatnya Namun Beliau Tetap Meneruskannya Di Awal Waktu Maka Itu Menjadikan Pegangan Dalam Waktu Fadilahnya Tetap Di Awal Waktu Yang Kedua Waktu Ikhtiar Waktu Ikhtiar Yaitu Waktu Masih Boleh Dan Masih Masih Afdol Tapi Tidak Se-Afdol Yang Utama Yaitu Kapan Sampai Sepertiga Malam Sampai Sepertiga Malam Ila Sulusil Lail Lakin Kata Beliau Ida Matul Sulusil Lail Kalau Sudah Berlalu Sepertiga Malam Khoroja Waktul Ikhtiar Sudah Habis Waktu Ikhtiar Disebut Waktu Ikhtiar Kenapa Tadi Ikhtiar Itulah Waktu Salat Nabi Salam Ketika Terkala Diajarkan Oleh Malekat Jibil Tentang Waktunya Malekat Jibil Di awal Di hari Pertama Salat Di awal Waktu Di hari Kedua Di akhir Waktu Ikhtiar Makanya Di antara Waktu Itu disebut Waktu Ikhtiar Oleh Para ulang Itulah Yang Dipilihkan Waktunya Yang Jadi masalah Gimana Orang Salat Di luar Waktu Ikhtiar Nah Dalam Syafi Tidak Mengapa Karena Setelah Waktu Ikhtiar Ada Waktu Jawas Bila Karohah Yaitu Waktu Jawas Bila Karohah Itu Adalah Sampai Munculnya Fajar Kazib Fajar Kazib Yaitu Cahaya Yang Dimana Dapati Muncul Mentang Tinggi Kemudian Menghilang Sebelum Masuknya Waktu Subuh Kemudian Ada Jawas Bikarohah Jawas Bikarohah Setelah Dari Fajar Kazib Sampai Mendekati Waktu Dimana Tidak Hampir Tidak Cukup Untuk Ngerjakan Sholat Isya Kemudian Ada Waktu Hurmah Waktu Hurmah Yaitu Sudah Tidak Cukup Untuk Ngerjakan Empat Rakaat Sholat Isya Waktu Hurmah Ada Waktu Uzur Nah Kalau Waktu Uzurnya Apa Kira-kira Sholat Isya Bisa Dijama Dengan Sholat Maghrib Maka Waktu Uzurnya Waktu Sholat Maghrib Ada Waktu Daurah Waktu Daurah Diakhir Waktu Sama Seperti Sebelumnya Tadi Kita Sebut Waktu Ikhtiarnya Adalah Sepertiga Malam Gimana Ngitung Sepertiga Malam Baginya Dari Jam Berapa Sampai Jam Berapa Nah Itu Maksud Dari Mulai Terbenamnya Matahari Sampai Terbitnya Fajar Sodik Itulah Dapat Banyakan Raulama Dalam Pembagian Waktu Kalau Kita Pengen Tahu Pembagian Waktu Disebutkan Ada Sepertiga Malam Pertama Ada Sepertiga Malam Terakhir Ada Setengah Malam Pertengahan Malam Gimana Cara Membaginya Dihitung Kapan Terbenam Matahari Yaitu Masuknya Waktu Maghrib Kapan Masuknya Waktu Subuh Itu Adalah Lain Pembagian Malam Dalam Istilah Istilah Syarainya Kalau Dibilang Sepertiga Malam Tinggal Dibagi Misalkan Dari Jam 6 Waktu Soalan Maghrib Dan Nampas Waktu Subuh Jam 4 Dari Jam 6 Ke 4 Terkira Berapa 10 Jam Tinggal Dibagi 3 Pertengahan Malam Berarti Jam 11 Sepertiga Malam Terakhir 3 Jam Sebelum Jam 4 3 Jam Sekian Sebelum Jam 4 Itu Cara Menentukan Malam Dalam Istilah Istilah Syarainya Yaitu Dimulai Dari Terbenamnya Matahari Sampai Terbitnya Fajar Sodik Tadi Maka Dikatakan Waktu Ikhtiar Sulu Sulail Adalah Hitung Dari Sejak Terbenamnya Matahari Yang Terakhir Adalah Waktu Solat Subuh Awal Waktunya Adalah Fajar Sodik Dan Akhir Waktunya Adalah Terbitnya Matahari Matahari Sudah mulai Terbit Sudah mulai Nongol Sedikit Itu Sudah Habis Waktu Solat Subuh Waktu Solat Subuh Dibagi Menjadi Tujuh Menjadi Enam Waktu Solat Subuh Menjadi Enam Waktu Fadilah Di Awalnya Waktu Ikhtiar Nah Waktu Ikhtiarnya Kapan Waktu Ikhtiar Solat Subuh Sampai Ada Cahaya Dimana Sudah Bisa Membedakan Siapa Orang Disampingnya Kalau Itu Tidak Ada Lampu Lampu Cuman Kita Berpatokan Pada Cahaya Alami Cahaya Alam Maka Kalau Sudah Kelihatan Orang Sebelahnya Sudah Mulai Terang Langitnya Kita Sudah Tau Membedakan Siapa Sudah Kelihatan Wajahnya Berarti Sudah Habis Waktu Ikhtiar Untuk Solat Subuh Itu Diistilahkan Para Ulama Isfar Sudah Sudah Mulai Terang Setelah Itu Kalau Sudah Mulai Terang Masih Boleh Masih Boleh Karena Masuk Pada Waktu Jawas Jawas Bilakarohah Kemudian Berikutnya Jawas Bikarohah Jawas Bilakarohah Sampai Kapan Jawas Bilakarohah Sampai Mulai Terbit Kemerah-merahan Kalau Di langit Sudah Mulai Ada Merah-merah Sebelum Terbitnya Matahari Sudah Masuk Dengan Jawas Bikarohah Makro Selesai Jawas Bikarohah Adalah Waktu Hurmah Kalau Waktu Hurmah Waktu Hurmah Sudah Tidak Cukup Buat Salat Dua Rokat Subuh Pasti Sebagian Salat Salam Tashahud Di Akhir Waktu Sudah Terbitnya Matah Itu Namanya Waktu Hurmah Berdosa Kalau Dia Salat Di Waktu Tersebut Kecuali Punya Uzur Siapa Punya Uzur Ketiduran Atau Orang Lupa Yang Kenam Adalah Waktu Darurah Waktu Darurah Yaitu Tadi Orang Yang Baru Hilang Manik Penghalang Salat Di Akhir Waktu Salat Dimana Masih Cukup Buat Takbil Atul Ihram Takbil Atul Ihram Tidak Sampai Semenit Cukup Sudah Waktu Darurah Bagi Dia Ada Waktu Uzur Atau Tidak Bisa Dijamak Nggak Salat Subuh Dijamak Zuhur Tidak Ada Makanya Tidak Ada Waktu Uzur Karena Nggak Bisa Dijamak Salat Subuh Cuman Salat Subuh Yang Bisa Dijamak Dengan Salat Yang Lain Makanya Tidak Ada Waktu Uzur Ini Waktu Waktu Salat Yang Disebutkan Oleh Beliau Disini Kemudian Beliau Sebutkan Wal Afdol Yang Paling Afdol Adalah Salat Di Awal Waktu Dan Dikatakan Dia Salat Di Awal Waktu Kapan Ini Beliau Ingin Sebutkan Ketentuannya Kaedahnya Kapan Seorang Salat Di Awal Waktu Yaitu Dikatakan Dia Mendapatkan Keutaman Yang disebutkan Dalam Nabi Salam Tidak Beliau Menjawab Mana Amalan Yang Salat Di Awal Waktu Kapan Dikatakan Salat Di Awal Waktu Kata Beliau Yaitu Sejak Masuknya Waktu Sholat Dia Mulai Ngibukan Diri Dengan Sebab Sahnya Sholat Seperti Mulai Tohar Langsung Masuk Waktu Sholat Langsung Dia Mulai Tohar Kalau Dia Wajib Mandi Dia Langsung Mandi Mandi Wajib Kalau Suman Sekedar Wudu Dia Wudu Setelah Itu Satrul Awrah Tutup Awrat Kalau Ada Najis Cukup Ditambah Waktu Untuk Menghilangkan Najis Kemudian Langsung Ada Adhan Kalau Dia Sendiri Yang Adhan Misalkan Sholat Sendirian Berarti Dia Sendiri Adhan Anggaplah Dia Adhan Kira Berapa Menit Setelah Itu Kalau Itu Ada Sholat Qobliyah Kemudian Qomad Langsung Sholat Intinya Sejak Awal Waktu Sudah Sibuk Dengan Hal Yang Sifatnya Berkaitan Dengan Sholat Tadi Mulai Dari Tohar Syarat Syarat Sampai Sunnah Qobliyah Langsung Sholat Wajibnya Itu Dikatakan Dia Mengerjakan Sholat Di Awal Waktu Kalau Ditunda Sedikit Sesaat Menunggu Yang Lain Sudah Tidak Masuk Dalam Awal Waktu Menurut Beliau Namun Apakah Dapat Keutamaan Tetap Mendapat Keutamaan Semakin Cepat Seorang Mengerjakan Kewajiban Semakin Afdul Karena Dia Menjalankan Perintah Allah Subhanallah Bersegeralah Untuk pada Ampunan Dari Kali Datangkan Ampunan Rab Kalian Diantaranya Dengan Mengerjakan Kewajiban Kemudian Beliau Sebutkan Tadi Kita Sebutkan Yang Paling Afdul Adalah Solat Di Awal Waktu Kecuali Ada Pengecualian Ternyata Yaitu Pada Solat Zuhur Maka Disunahkan Ibrot Untuk Menunggu Sampai Adem Tapi Dengan Syarat Yaitu Apa Kalau Di Negeri Yang Panas Sangat Panas Dan Bagi Orang Yang Dia Pergi Ke Jamaah Keluar Rumah Bukan Orang Yang Solat Di Rumah Karena Nanti Dia Harus Melalui Trek Matahari Makanya Boleh Dia Tunggu Jamaah Boleh Di Akhirkan Tidak Harus Di awal Waktu Di Masjid Kalau Saratnya Tadi Di Tempat Yang Panas Negerinya Kedua Orang Kalau Pengen Keluar Jauh Jauh Dia Harus Jalan Agak Jauh Walei Safitori Kehiktin Begitu Juga Tidak Ada Teduhan Di Jalannya Tapi Kalau Sudah Disediakan Teduhan Ya Sudah Lebih Afdal Tetap Di Awal Waktunya Apalagi Semua Punya Kendaraan Misalkan Ya Sudah Di Awal Waktu Tetap Lebih Afdal Maka Seperti Ini Syarat Dimana Dikatakan Boleh Untuk Menunda Sampai Adem Kemudian Beliau Lanjutkan Pembahasan Berkaitan Dengan Waktu Salat Ini Tentang Masalah Mengkodok Perlu Kita Ketahui Istilah Ada Wal Qodok Apa Ada Al Ada Salat Pada Waktunya Ada Istilah Al Ada Ada Istilah Al Qodok Orang Salat Pada Waktunya Disebut Ada Ada Kalau Salat Sudah Lewat Waktunya Disebut Qodok Apakah Semua Orang Yang Mengkodok Salat Berarti Dia Mendapatkan Dosa Kalau Salat Sudah Di luar Waktunya Tidak Tidak Semuanya Karena Ada Orang Orang Yang Punya Wuzur Seperti Tadi Ketiduran Atau Lupa Atau Dia Menjama Salat Di Waktu Yang Akhir Atau Orang Yang Baru Hilang Mane Mawane Akhirnya Cuman Sempet Takbir Atul Iram Tapi Kan Gak Bisa Selesai Harus Tohar Dulu Salat Dikatakan Apa Ya Kalau Sudah Lewat Waktunya Tidak Makan Kodok Tapi Dia Tidak Berdosa Karena Ada Uzur Syari Syari Dikasih Keringan Semua Yang Mengerjakan Ada Apakah Sudah Pasti Tidak Berdosa Jawabannya Tidak Ada Yang Berdosa Kapan Dia Solat Sudah Mepet Cuman Sempet Satu Rokaat Sisanya Diluar Waktu Tetap Dikatakan Solat Ada Tapi Dia Berdosa Karena Mengakhirkan Tanpa Adanya Uzur Syari Maka Beliau Katakan Walau Wako'afil Wakti Seandainya Seorang Ngerjakan Solat Solat Solatnya Masih Ada Pada Waktunya Ternyata Yang Dia Kerjakan Kurang Dari Satu Rokaat Duna Rokatin Wal Baki Khorijahu Jadi Takbir Belum Lengkap Sampai Sujud Dua Kali Sudah Habis Waktu Solat Fakul Luhak Kodo Maka Solatnya Disebut Kodo Jadi Ketentuannya Kapan Disebut Kodo Kalau Dia Solat Tidak Sampai Satu Rokaat Di Dalam Waktu Solat Maka Solatnya Disebut Kodo Masalah Berdosa Tidaknya Kembali Kepada Uzur Dia Punya Uzur Atau Tidak Tapi Istilah Solatnya Disebut Kodo Tapi Kalau Dia Dapat Satu Rokaat Sempurna Di Dalam Waktu Meskipun Berikutnya Sudah Habis Waktunya Sudah Sujud Dua Kali Pas Dia Berdiri Rokaat Kedua Sudah Habis Waktunya Sudah Terbit Matahari Misalkan Kalau Waktu Solat Subuh Solatnya Disebut Ada Atau Kodo Solatnya Disebut Ada Sebut Ada Masalah Berdosa Tidaknya Kembali Kepada Uzurnya Ada Tidak Uzurnya Dia Mengakhirkan Solat Sampai Di Akhir Waktu Tadi Lakin Yahrum Tapi Haram Kalau Dia Sengaja Mengakhirkan Dari Waktunya Sampai Menjadikan Sebagian Solatnya Berada Di Luar Waktu Ini Makanya Tadi Kita Sebutkan Tidak Semua Yang Mengerjakan Kodo Itu Berdosa Tidak Juga Semua Yang Ada Itu Tidak Berdosa Ada Yang Berdosa Ada Yang Kemudian Sekarang Beliau Sebutkan Orang Yang Tidak Tahu Waktu Gimana Kalau Dia Tidak Tahu Waktu Solat Kayak Tadi Kita 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 Kejam Gak Lihat Syafak Ahmar Tadi Waktu Solat Isya Gimana Kasus Beliau Mumanjahiladukulal Wakti Barang Siapa Tidak Tahu Masuknya Waktu Solat Kemudian Dia Dikasih Informasi Oleh Seorang Yang Sikoh Yang Mengabarkan Sikoh Orang Yang Sikoh Orang Yang Terpercaya Dan Dia Mengabarkannya Karena Dia Melihat Langsung Wajib Kita Terima Kabarnya Wajib Kita Terima Kabarnya Kalau Apa Tadi Sikoh Dan Dia Bila Saya Melihat Sudah Terbit Matahari Sudah Terbit Fajar Misalkan Atau Sudah Terbenam Matahari Sudah Masuk waktu Solat Maghrib Wajib Diterima Kabarnya Aw An Ijtihad Falak Tapi Kalau Dia Ngabarkannya Ijtihad Juga Dia Juga Ijtihad Enggak Melihat Langsung Maka Enggak Wajib Diterima Kabarnya Dalam Artian Kita Enggak Harus Yakin Bahwasanya Memang Sudah Masuk Waktu Solat Ini Kaitannya Nanti Dengan Masalah Orang Yang Tetap Wajib Mengkodok Ketika Sudah Masuk Waktu Solat Kemudian Nanti Nanti Datang Mani Sudah Masuk Waktu Solat Kemudian Gak Langsung Solat Gak Langsung Solat Kalau Sudah Berlalu Waktu Cukup Untuk Solat Nanti Dia Mengkodok Solatnya Ketika Sudah Suci Kenapa? Karena Dia Sudah Mendapati Waktu Solat Sudah Termasuk Orang Yang Kena Kewajiban Solat Dan Sudah Berlalu Waktu Untuk Mengerjakan Solat Makanya Bersegera Solat Karena Ditunda Keburu Datang Penghalang Sahnya Solat Ya Mau gak Mau Ya Sudah Solatnya Nanti Dihutang Nah Gimana Nentukan Waktu Solatnya Kalau Ada Yang Mengabarkan Itu Saya Sudah Lihat Jam sekian Sudah Masuk Waktu Solat Kalau Dia Katakan Dia Lihat Langsung Harus Diterima Kalau Dia Cuma Bilang Ijtihad Menurut Saya Tidak Wajib Diterima Beliau Bagi Orang Yang Tidak Mampu Maka Boleh Untuk Iqtima Dul Muazzin Dia Bersandar Pada Seorang Muazzin Yang Thikoh Sebenarnya Disyarat Dia Lebih Afdal Orang Yang Thikoh Orang Yang Dipercaya Tahu Tidaknya Masuk Waktu Solat Dan Dia Tahu Tentang Waktu Solat Boleh Juga Ketika Dia Berpatokan Pada Ayam Kau Kau Ayam Kalau Memang Itu Sudah Menjadi Kebiasaan Jadi Kalau Kita Pakai Sekarang Misalkan Dengan Pernentuan Waktu Solat Kalau Memang Mujarrab Sudah Teruji Dan Diakui Memang Waktunya Tepat Tidak Masalah Tapi Kalau Tidak Belum Diketahui Ini Benar Apa Enggak Maka Hukum Asalnya Tidak Wajib Kita Terima Kabarnya Sama Seperti Orang Yang Tidak Mengabarkan Belum Tau Ini Berkaitan Dengan Masuknya Waktu Solat Tadi Kemudian Akhir Beliau Bahas Masalah Kalau Sudah Masuk Waktu Solat Sejak Masuknya Waktu Solat Sudah Berlalu Waktu Dimana Cukup Untuk Mengerjakan Solat Tapi Belum Mengerjakan Solat Kemudian Tiba-tiba Dia Gila Atau Pingsan Atau Haid Kalau Bagi Wanita Atau Nifas Maka Wajib Mengkodoh Wajib Mengkodoh Jadi Ketentuannya Apa Seorang Yang Dia Datang Penghalang Sahnya Solat Tapi Sudah Masuk Waktu Solat Ketentuannya Kalau Sudah Berlalu Waktu Yang Cukup Untuk Mengerjakan Solat Dan Juga Syarat Yang Tidak Mungkin Dikerjakan Kecuali Di Waktu Masuknya Solat Yaitu Tayammum Tayammum Dalam Masjab Tidak Boleh Dilakukan Sebelum Masuknya Waktu Solat Karena Tayammum Tidak Seperti Wudhu Tayammum Itu Hanya Membolehkan Solat Bukan Mengangkat Hadas Makanya Syaratnya Harus Dikerjakan Setelah Masuknya Waktu Solat Kalau Dia Kondisi Orang Seperti Itu Tambah Dihitung Waktu Tambah Untuk Bertayammum Kira-kira Berapa Lama Orang Tayammum Kemudian Langsung Mengerjakan Solat Tidak Solat Kemudian Keburu Haid Bagi Perempuan Atau Keburu Nifas Maka Dalam Mata Dia Wajib Mengkodok Nanti Setelah Suci Karena Dia Sudah Memiliki Sifat Wajib Solat Di Waktu Masuknya Solat Itu Kalau Di Awal Waktu Sekarang Kebalikannya Maksudnya Kebalikannya Gimana Tadi kan Suci Kemudian Haid Kalau Bagi Perempuan Atau Misalkan Waras Tiba-tiba Gila Atau Pingsan Sekarang Kebalikannya Yang Pingsan Tiba-tiba Sadar Masih Di Waktu Solat Yang Haid Terus Suci Masih Di Waktu Solat Yang Anak Kecil Sudah Balik Masih Di Waktu Solat Ini Kan Hal-hal Yang Sifatnya Mawani Hal-hal Yang Menghalangi Kewajiban Solat Tidak Wajib Ketika itu Tapi Kalau sudah Hilang Nanti Jadi Wajib Solatnya Nah Kapan Ketentuannya Dia Wajib Mengerjakan Solatnya Ketika Dia Hilang Mawani Sudah Masuk Waktu Solat Kalau Ketika Dia Hilang Mawani Seperti Orang Kafir Masuk Islam Wanita Haid Sudah Suci Wanita Nifas Sudah Suci Anak Sudah Bali Atau Kemudian Tadi Yang Pingsan Sadar Kapan Dia Dituntut Mengerjakan Solat Yang Masih Tersisa Waktunya Tadi Kalau Masih Cukup Waktu Untuk Takbiratul Ihram Masih 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 Meskipun Di akhir Waktu Sudah Yakin Suci Dari Haid Cukup Waktu Takbiratul Ihram Takbiratul Ihram Kan Tidak Tidak Lama Allahu Maka Orang Salat Hayd Sengaja Sengaja Saja Tapi Uzur Tidak Uzur Dia Tetap Wajib Mengkodok Salatnya Termasuk Dalam Masjab Dia dikatakan Wajib Mengkodoknya Itu Mengkodok Salat-salat Yang Lalu Maka Maka Beliau Katakan Kalau Ada Orang Dia Belum Mengerjakan Salat Pada Waktunya Entah Dengan Uzur Entah Dengan Tidak Uzur Beliau Katakan Kalau Meninggalkannya Dengan Uzur Maka Dia Dianjurkan Segera Tidak Wajib Mengerjakan Segera Mengkodok Tapi Dianjurkan Kalau Tengan Uzur Lebih Afdolnya Disegerakan Kalau Dengan Tanpa Uzur Dengan Tanpa Uzur Sengaja Dia Enggak Sholat Kemudian Dikasih Tahu Ini Sholat Wajib Jangan Tinggalkan Sholat Dosanya Besar Atau Dipaksa Oleh Imam Untuk Kamu Ngerjakan Sholat Kalau Tidak Kamu Ditegakkan Hukuman Had Bagi Orang Yang Mengerjakan Sholat Oh Ya Sudahlah Daripada Saya Dipenggal Gara Gara Tinggalkan Sholat Saya Mau Sholat Aja Karena Dulu Dia Meninggalkannya Tanpa Uzur Maka Dalam Adhab Dia Wajib Segera Gak Boleh Tunda Tunda Lagi Kodoknya Sesegera Mungkin Dia Mengkodok Karena Tanpa Uzur Dia Tinggalkan Termasuk Juga Orang Orang Yang Meninggalkan Sholat Pada Waktu Yang Panjang Jumhur Para Ulama Mewajibkan Dia Mengkodok Sholat Sholat Yang Telah Berlalu Karena Ibadah Yang Allah Wajibkan Kalangan Para Sahab Bertanya Pada Nabi Sallallahu Sallam Dia Bertanya Apakah Aku Wajib Untuk Mempuasakan Ibuku Nabi Sallallahu Sallam Kemudian Bertanya Pada Dia Menurut Kamu Gimana Kalau Ibumu Punya Hutang Uang Dia Meninggal Kamu Bayar Gak Tanya Iya Dibayar Maka Rasul Menyulikan Fadayin Allah Hutang Pada Allah Lebih Layak Untuk Dibayar Maka Banyakan Para Ulama Dapat Ibadah Ibadah Yang Ditinggalkan Dulu Meskipun Sudah Lewat Waktunya Tetap Wajib Dikodok Diantaranya Juga Salat Meskipun Sebagian Para Ulama Tidak Mewajibkannya Namun Banyakan Para Ulama Mewajibkan Mengkodok Meskipun Sudah Lewat Waktunya Dan Itu Lebih Ahwat Itu Lebih Selamat Bagi Seorang Kekal Dia Mengkodok Salat Salat Apakah Mengkodok Itu Harus Dahulukan Sebelum Waktu Sholat Ketika Itu Misalkan Orang Belum Sholat Duhur Baru Sekarang Dia Lupa Baru Sekarang Ingat Oh Tadi Belum Sholat Duhur Wajib Karena Tohara Itu Syarat Orang Melakukan Sholat Tidak Mengerjakan Syaratnya Tidak Mengerjakan Salah Satu Rukunnya Wajib Ulang Kalau Diulang Yang Masih Diwaktunya Disebut Ada Diulang Yang Setelah Lewat Waktunya Disebut Kodok Sekarang Cara Mengkodoknya Gimana Cara Mengkodoknya Apakah Harus Sholat Duhur Duluan Apa Sekarang Sholat Isya Duluan Banyak Para ulang Mengwajibkan Sholat Duhurnya Duluan Karena Waktunya Lebih Duluan Sholat Isya Belakangan Waktu Isya Belakangan Namun Dalam Masih Tidak Wajib Hanya Saja Dianjurkan Dianjurkan Didahulukan Yang Mengkodok Dari Yang Ada Maka Beliau Katakan Dianjurkan Untuk Mengurutkan Fawait Mendahulukannya Sebelum Sholat Yang Memang Itulah Waktunya Contohnya Isya Tadi Kecuali Waktu Buat Sholat Yang ketika Itu Sudah Habis Tidak Cukup Buat Mengerjakan Yang Kodok Tidak Mau Dahulukan Yang Ada Misalkan Maghrib Ini Tidak Cukup Kalau Harus Mengkodok Duhur Sekarang Kemudian Baru Maghrib Nanti Zuhurnya Dikerjakan Maghrib Jadi Kodok Pengen Lepas Dari Mengkodok Sholat Malah Jadi Mengkodok Sholat Lagi Maka Apa Yang dilakukan Ya sudah Maghrib Dulu Baru Nanti Kemudian Duhurnya Kalau Kondisinya Tidak Cukup Waktunya Nah Gimana Kalau Kondisinya Jamaah Dia Mau Sholat Jamaah Maghrib Tapi Punya Hutang Mengkodok Sholat Mana Diluan Sholat Jamaah Apa Sholat Duhurnya Diluan Jadi Kita Sebutkan Dalam Masyab Itu Mandub Hanya Dianjurkan Saja Namun Mendapat Ulama Yang lain Wajib Karena Dia Punya Hutang Sholat Yang Waktunya Diluan Bahkan Sebagian Menyatakan Hukumnya Tidak Sah Nanti Kalau Dia Sholat Maghrib Yang Diluan Karena Belum Waktunya Yang Sutang Belum Terbayar Namun Dalam Madhab Dia Boleh Untuk Mengerjakan Yang Ingin Dia Kodok Namun Segera Baru Kemudian Masuk Ke Jamaah Sholat Allah Kemudian Terakhir Biasukan Man Nasiya Sholatan Barang Siapa Lupa Satu Sholat Saaktar Atau Lebih Walam Ya'rif Aynaha Tapi Dia Tidak Tau Sholat Yang Mana Yang Belum Dia Kerjakan Gimana Cara Mengkodoknya Perasaan Kemarin Saya Sholat Baru Empat Tapi Saya Lupa Sholat Apa Yang Belum Ya Lupa Sholat Apa Yang Belum Sholat Gimana Nih Mengkodoknya Sholat Kan Niatnya Harus Ditain Mau Sholat Duhur Niatnya Sholat Duhur Harus Ditain Gak Boleh Sholat Duhur Keliru Niatnya Asah Tidak Asah Gimana Saya Gak Tahu Sholat Apa Yang Ketinggalan Maka Lima Lima Nya Dikerjakan Lima Lima Nya Dia Kerjakan Maka Belum Katakan Dia Kerjakan Lima Sholat Masing-masing Dia Niatkan Untuk Mengkodok Karena Dia Gak Tahu Mana Yang Dia Tinggal Kalau Tahu Tinggal Dikodok Saja Mana Yang Dia Tinggalkan Demikian Bahasan Kita Tentang Bab Mawafid Ini Bab Tentang Waktu-Waktu Sholat Allahu Tata Ada Ada pertanyaan Sebelumnya Atau kita Langsung Sholat Silahkan Di luar Waktu Pertama Orang Yang Dia Mengakhirkan Sholat Sampai Sebagian Sholatnya Ada di luar Waktu Apakah Sholatnya Sah Tapi Dia Berdosa Kalau Tanpa Uzur Karena Baik Itu Sholat Ada Maupun Sholat Kodok Dua-duanya Sah Makanya Di antara Syarat Sahnya Sholat Disebutkan Apa Istilahnya Para Ulama Istilahnya Para Ulama Bukan Sholat Pada Waktunya Syarat Sholat Tapi Masuknya Waktu Sholat Jadi Dibedakan Antara Sholat Sebelum Waktu Dengan Sholat Setelah Waktunya Kalau Sholat Sebelum Waktu Jelas Tidak Sah Karena Sholat Adalah Dukul Waktu Masuknya Waktu Mengetahui Sudah Masuk Waktunya Tapi Sudah Sudah Sholat Selesai Apakah Sholat Sah Sholat Tetap Sah Hanya Saja Dia Ber Ketika Tanpa Uzur Dua Apa Orang Yang dia Sudah Masuk Waktu Sholat Dia Tidak Segera Sholat Keburu Meninggal Apakah Dia Disolatkan Oleh Orang Yang Hidup Pada Sholat Maka Sholat Tidak Seperti Puasa Dimana Sholat Tidak Dikuduk Kalau Orang Yang Sudah Meninggal Tidak Dikuduk Kalau Dia Meninggal Dalam Artian Beda Halnya Dengan Puasa Dimana Pada Puasa Orang Yang Sudah Meninggal Kemudian Dia Punya Hutang Puasa Dia Dipuasakan Oleh Orang Yang Hidup Namun Sholat Tidak Kenapa Dibedakan Kita Lihat Pada Wanita Haid Rasul Salaam Membedakan Antara Wanita Haid Dalam Masalah Sholat Dan Puasa Wanita Haid Orang Orang Wanita Haid Di Bulan Ramadhan Tidak Boleh Dia Berpuasa Tapi Dia Wajib Mengkodok Wajib Mengkodok Wanita Haid Setiap Bulannya Wajib Dia Mengkodok Sholat Di Masa Haid Tidak Kecuali Tadi Yang Waktu Datangnya Haid Setelah Sebelum Lewatnya Waktu Maka Wajib Sholat Itu Saja Dan Sholat Sebelumnya Kalau Bisa Dijama Tapi Sholat Yang Lain Tidak Wajib Rasul Membedakan Dalam Masalah Itu Maka Orang Yang Meninggal Pun Seperti Itu Pada Puasa Ia Yang Hidup Mempuasakan Karena Rasulullah Menyatakan Barang Siapa Meninggal Dan Dia Punya Hutang Puasa Maka Walinya Mempuasakan Adapun Sholat Rasulullah Tidak Menyebutkannya Maka Hukumnya Sama Seperti Atau Dikiaskan Pada Kondisi Wanita Hayat Tadi Dimana Dia Memang Punya Hutang Namun Dia Tidak Mengerjakan Namun Dia Tidak Diwajibkan Untuk Orang Yang Hidup Tidak Diwajibkan Untuk Men Sholat Allah Allah Tidak Ada Satu Pertanyaan Lagi Kalau Ada Kalau Misalkan Di zaman Lalu Kita Mereka Tidak Banyak Dan Kita Berapa Banyak Itu Waktu Sholat Yang Ditinggal Kemudian Masa Sekarang Sudah Mulai Belajar Melajari Tidak Orang Meninggalkan Sholat Sekian Lama Kemudian Allah S.W.T. Karnurkan Pada Dia Hidayah Untuk Bertaubat Dan Ingin Istiqomah Wajib Yang Pertama Adalah Dia Bertaubat Pada Allah S.W.T. Menyesali Perbuatan Dosa Yang Dia Tinggalkan Dengan Bentuk Meninggalkan Sholat Lalu Bagaimana Hutang Sholat Sholat Jumhur Para Ulama Kebanyakan Para Ulama Mewajibkan Dia Untuk Mengkodok Sholat Mengkodok Saya Katakan Jumhur Karena Memang Ada Hilal Dalam Masalah Tersebut Sebagian Para Ulama Tidak Mewajibkan Dia Sholat Karena Tidak Ada Dalil Yang Shoreh Namun Kebanyakan Para Ulama Berpegang Pada Umuman Ibadah Kemudian Juga Berapa Dalil Yang Lain Intinya Pendapat Banyak Para Ulama Dan Dia Wajib Mengkodoknya Sekarang Sama Seperti Yang Beliau Sebutkan Tadi Ya Sudah Lima-limanya Dikerjakan Semua Dikodok Semua Selama Misalkan Dua Tahun Dulu Sejak Balik Dua Tahun Saya Males-malesan Sholat Ya Kadang Sholat Kadang Enggak Tapi Saya Lupa Mana Yang Sholat Mana Yang Enggak Ya Sudah Dikodoknya Semuanya Dikerjakan Gimana Caranya Tidak Mungkin Dikerjakan Sekaligus Satu Hal Kondisi Dimana Sholat Memberikan Keringanan Yaitu Diantara Caranya Adalah Dia Kerjakan Semaksimal Mungkin Misalkan Setiap Selesai Sholat Duhur Dia Sholat Berapa Rokat Sebagai Niat Kodok Untuk Sholat Yang Dia Tinggalkan Misalkan Selama Dua Tahun Ya Sudah Berarti Selama Dua Tahun Setiap Kali Dia Selesai Sholat Wajib Dia Sholat Lagi Kodok Demikian Sampai Kelihatan Waktunya Itu Apabila Kita Pegang Pada pendapat Para ulama Yang Mewajibkan Dia Meng Kodok Sholat Dan Itu Lebih Ahwat Lebih Selamat Dalam Artian Kalaupun Ternyata Yang Benar Adalah Dia Tidak Wajib Meng Kodok Dia Tidak Berdosa Karena Mengerjakan Sholat Yang Itu Ternyata Bukan Kewajiban Dia Wallahu Ta'ala Nah Demikian Mungkin yang bisa kita bahas Pada kesempatan malam hari ini Semoga Allah S.W.T. Memampunkan Dosa Desa Kita Semoga Allah S.W.T. Memberikan Kita Ilmu Yang Bermanfaat Dan Amal Yang S.W.T. Menjadikan Amal Yang Terima Allah S.W.T. Baik Dan Mungkin Sebelum Tutup Sini Menginformasikan Bahasanya Insya Allah Dalam Satu Pekan Kedepan Saya Berniat Untuk Membuka Majlis Atau Kajian Untuk Sebuah Kitab Yang Ringkas Dalam Masalah Salah Berjudul Kitab Safi Natus Salah Hal-hal Yang Sangat Penting Dalam Masalah Salah Berkaitan Dengan Sah Tidaknya Salah Dan Kitab Ini cukup Bagus Untuk Mula Maka Kalau Memungkinkan Hadir Di Majlis Tersebut Kita Akan Mulai Selama Satu Pekan Insya Allah Dalam Setu Pekan Diharapkan Selesai Dimulai Majlisnya Besok Bada Salat Asar Mungkin Satu Jam Saja Setiap Harinya Satu Jam Kitabnya Tidak Terlalu Panjang Hanya Membahas Masalah Syarat Rukun Syarat Dan Rukun Salat Tapi Hal-hal Yang Sifatnya Sangat Penting Dan Wajib Bagi Setiap Muslim Karena Ketika Tidak Memenuhinya Salat Yang Dihukumi Tidak Hal-hal Yang Wajib Dipelajari Hal-hal Yang Demikian Karena Berkaitan Dengan Sah Tidaknya Ibadah Maka Bagi Yang Memiliki Keluangan Waktu Bisa Menghadiri Kajian Tersebut Besok Insyaallah Kita Mulai Bada Salat Asar Maksimal Mungkin Satu Jam Assalamualaikum